Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Dengan saya Mary Host dari Podcast Teraju Spesial hari ini Yang mana sudah bersama saya Haja Farida Said Atau biasanya Akrab Kita Sapa dengan Bunda Ida atau Kak Ida Nah beliau ini Adalah founder dari Himpunan Infak Air Minum Jumat Atau biasa disebut dengan Hikmat ya Bunda Bunda apa kabar Bunda boleh ceritakan Kepada teman-teman Teraju Apa itu hikmat Dan gerakannya seperti apa Dan kenapa diberi nama hikmat Bunda Hikmat adalah Himpun Infak Minum Jumat Infak Minum Jumat ini Kita melayani setiap Jumatnya Itu jamaah masjid Motivasinya bermula dari Melihat teman-teman juga Yang sudah berkembang juga Minumannya Saya lihat Di sini sudah berkembang Pada di kota-kota Sudah berkembang Masjid-masjidnya Banyak yang sudah makan minum Kami lari ke desa-desa Jadi lumayan Alhamdulillah sekarang Sudah hampir Desanya Sudah hampir 50 desa dan sudah hampir 100 kurang lebih 100 masjid sudah kita bina Melewati pengajian Dan melewati remaja-remaja masjid Oke Jadi gerakannya itu Berbagi air minum Pada awalnya Melalui Remaja-remaja masjid Dan kajian-kajian masjid Sudah berapa lama Bunda? Sudah 2 tahun Hampir 16 Oktober ini Alhamdulillah 2 tahun Mulainya dari masjid mana dulu Bunda? Mulainya dari masjid Al-Mutadin Untan Nah itu setelah mas Sampai sekarang masih Cuma mereka Enggak seperti di packaging Pake gelas Dan kebanyakan begitu Tapi mereka pake Langsung Kayak peras pandan gitu Minumannya ambil sendiri semua Beberapa macem gitu Dari Al-Mutadin Itu kita ke kubur raya Al-Amin Berkembang lah Ke kubur raya kan BKMT kubur raya Yang menangani Itu berkembang Berkembang sampai Ke prosok-prosok desa Saling mengajak Saling mengajak Sampai sekarang Alhamdulillah Motivasi dari hikmat itu sendiri Itu berawal dari Kalau kita itu Mengambil dari Hadis Hadis Nyasai Itu Rasulullah berkata Bahwa infak terbaik itu adalah Memberi minum Dan kita juga mengambil hadis Dari hari muslim Kalau esat itu berkata Bahwa Allah itu Suka amanah rutin Walau kecil Jadi kan saya pikir Kenapa ibu-ibu kajiannya Kalau dekat Masjid Tidak bergerak setiap Jumatnya Hanya dengan air minum Pertama kita memang subsidi Subsidi seberapa adanya Kita lihat dari jamaahnya Masjid tersebut Tetapi setelah Tiga bulan kita subsidi Dia harus diharapkan Mereka mandiri Masa sih ibu-ibu kajian Rambai 5 ribu Seminggu Tidak bisa Jadi saya harap Mereka bergitu Juga kalau tidak ada Pengajian masjidnya Kita mencari Remaja masjidnya Atau Kita info ke takmir masjidnya Takmir masjidnya Bisa gak Kalau takmir masjid juga Kan bisa juga Beberapa orang Masjid Hanya untuk air Pertama Itu hanya sebagai Pancing lah Kata orang gitu ya Udah itu lama-lama Gak enak Kalau udah berbulan-bulan Kan alibiasa Karena terbiasa Jadi kita tuh Berlanjut Ibu-ibunya gak enak Kalau udah Biasanya setiap Jumat Bikin kok gak bising Akhirnya mereka gak enak Bikin terus-menerus Dan Mereka mengajak Teman-teman mereka Akhirnya adalah Yang bawa kue Adalah yang memberikan Buah Snek Snek anak-anak tuh Tersedia loh Biasa tuh Jadi kan Kebanyakan tuh Kalau mereka Habis Jumat tuh Yang pertama Berhamburan Itu anak-anak Seru mereka Seru Seru sekali Kalau melihat mereka Berhamburan Begitu Suka sekali Di antara anak-anak Itu kan Di desa-desa Ada anak-orang Sahih lah Ada anak-anak yatim Ada anak mu'alaf Semuanya Terhibur lah Ditunggu-tunggu Kalau di kota ini Kita Memberikan Biasa kalau berlebih Itu mengambil pada pedagang Untuk Untuk menolong mereka Sekalian memberi minum Tidak Kita memberikan Kelonggaran Kepada Kemudahan Kepada Para pekerja yang Selat Jumat Tidak jauh-jauh lagi Kalau mereka haus Setelah mau minum Selat Jumat Langsung ada Tersedia di depan mas Itu Luar biasa Dan menarik Apa Perubahan Sosial Yang Secara pribadi Bunda Ida Lihat Ataupun cerita Dari Teman-teman Ibu pengajian Atau rumahnya-rumahnya masjid Yang Menyampaikan Kepada Bunda Apa Perubahan Sosial Dari gerakan Selain ini Selain Bunda Bilang Pekerja-pekerja Itu Tidak perlu Jauh-jauh Habis Jumat Beli air Lagi Atau Ada Hal-hal Lain Yang Bisa Dibagikan Yang Bisa Kita Ambil Menarik Soal Ibu-ibu Itu Biasa Gini Capek Sih Dia Belang Kita Bikin Air Dari Jam 10 Sampai Selesai Panas Tapi Gembira Lihat Mereka Mereka Berubut Minum Terus Hanya Tidak Langsung Pulang Duduk Dulu Nyantai Bercengkrama Dengan Takmen Masjid Dengan Imam Duduk Duduk Makan Kue Meminum Minum Jadi Mereka Biasa Kita Senang Lihatnya Jadi Ada Kebahagiaan Tersendiri Setelah Lertih Orang Senyum Orang Minum Apa Yang Kita Buat Apalagi Dalam Hal Ini Kita Ngejar Ridho Allah Dengan Berpatokan Juga Pada Hadis Sahi Dari Bukhari Muslim Kalau Seorang Pelacur Aja Memberi Minum Anjing Pelacur Itu Rendah Anjing Itu Binatang Rendah Memberi Minum Anjing Dengan Sepatu Sepatu Dipijak Rendah Nasafi Allah Janji Surga Dengan Ampunannya Menjanjikan Surga Kenapa Karena Dengan Keikhlasan Hatinya Kalau Kita Ikhlas Hati Memberi Jamaah Masjid Minum Bekerja Mencari Nafkah Untuk Keluarganya Hous Bagaimana Dengan Ini Jadi Motivasinya Begitu Jadi Kita Kejar Ridah Allah Jadi Hikmat Adalah Menabur Berkah Meraih Ridah Allah Setiap Minggunya Ada Berapa Masjid Yang Aktif Kalau Di Dalam Laporan Mereka Saya Terima Kurang Lebih 140 Saya Dari Beberapa Bulan Lalu Masih 140 Cuman Saya Berani Juga Jadi Kurang Lebih 100 Takut Ada Yang Aktif Karena Ada Salah Satu Didekat Sini Saya Nggak Usah Sebutin Daerah Nggak Aktif Karena Mungkin Kesibukan Mereka Juga Bekerja Kesibukan Mereka Juga Remaja Masjid Mahasiswa Jadi Sudah Nggak Aktif Salah Satunya Jadi Saya Nggak Berani Bila 140 Lagi Tetapi Kurang Lebih 100 Saja Saya Nggak Menambah Sementara Kuantitas Tapi Saya Berperluan Kualitas Sekarang Jadi Menambahlah Biasa Kenapa Disana Minuman Cuman Sirup Oh Dananya Cuma Segini Yaudah Nanti Lu Bikin Air Yang Lebih Bagus Misalnya Kacang Hijau Kacang Merah Atau Kopior Ini Susunya Ketambah Jadi Kita Menaikan Kualitas Dulu Jadi Sementara Tahun Ini Tetap Sebegitu Dulu Padahal Di Ponteanak Budi Otomo Beberapa Pengajian Udah 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 Daftar Mau Ikutan Jadi Subsidi Dulu Mereka Baru Mengajak Teman-teman Infak Udah Daftar Saya Nanti Habis Milet Kedua Ini Insya Allah Ada Rezekinya Kita Support Artinya Kalau Bunda Yang Aktif Setidaknya Kalau Ada 100 Atau 200 Gelas Minuman Yang Dibagikan Setiap Jumat Itu Ada Sekitar 10.000 Sampai 20.000 Gelas Lebih Kami Hikmat Kalbar Karena Daerah Kan Tapi Ada Juga Yang Di Kurang Lebih 500 Porsi Lebih Apalagi Di Sungai Jawi Itu Kan Masih Masih Besar Itu Lewati Baiti Jainati Itu Ada Dapan Masjid Itu Masih 300 Porsi 300 Porsi Ada Sampai 500 Porsi Jadi Mungkin Kalau Dihitung Lebih Tapi Kita Tidak Pernah Hitung Begitunya Kita Maunya Lihat Keistikamah Dan Keikhlasan Hatinya Dalam Melayani Ada Tidak Hitung Setiap Jumat Aja Tidak Terbatas Bagi Masjid Yang Mau Membuat Gerakan Dengan Berkembangnya Hikmat Biasa Ada Hari Besar Islam Buka Puasa Bersama Itu Mereka Menghubung Saya Hari Ini Kita Buka Puasa Seluruh Guru Naji Pontianak Contohnya Kita Sebut Biasa Darul Kur'an Imam Sapi Itu Berapa Perlunya Sekian Ratus Kita Support Terus Sekarang Dengan Berkembangnya Begitu Tidak Hanya Minum Jumat Kita Di Grup Mengumpulin List Mengumpulin Dana Melewati List Itu Biasa Gini Tetangga Saya Ada Yang Tumor 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 Tetangga Saya Ada Lagi Kan Banyak Jauh Jauh Kan Wilayanya Pintunya Enggak Enggak Bisa Rapat Lagi Udah Rusak Oh Cantik Itu Berapa Kita Bikin List Lagi Jadi Kita Merambah Begitu Di Masjid Ini Tidak Ada Penggunya Terbatas Ngambil Ngambil Pake Ember Ngambil Pengguin Dan Ada Guru Ngaji Yang Jalannya Jauh Ngajar Ngaji Tidak Ada Motor Kita Masukin Lagi Ke Grup Alhamdulillah Jadi Merambah Terus Di Hikmat Serdam Itu Sekarang Setiap Puasa Senin Kamis Rumah Quran Puasa Senin Kamis Dilayani Untuk Buka Puasanya Jadi Merambah Ke Mbak Masjid Yang Insya Allah Itu Dengan Alhamdulillah Semoga Dibas Allah Terbaik Balasan Terbaik Saya Hanya Dengar Cerita Cerita Aja Gitu Kan Kalau Bunda Kami Udah Ini Loh Tadi Ada Minum Boleh Saya Hanya Begitu Jangan Sekarang Mereka Yang Lajar Bunda Selain Kontribusi Secara Pribadi Dari Kajian Kajian Kemudian Masjid 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 Hikmat Ini Ada Enggak Lembaga Atau Organisasi Yang Juga Menjadi Bagian Dari Donator Untuk Rakan Besar Alhamdulillah Ada Banyak Juga Yang Memperhatikan Hikmat Ini Tapi Yang Lebih Konsisten Memperhatikan Hikmat Dalam Segidana Itu BMI BMI Baitulmal Munjalan Indonesia Alhamdulillah Udah Hampir Dua Tahun Disupport Oleh BMI Soal Itulah Yang Mungkin Menjadi Itu Ya Yang Men Subsidi Setiap Bulan Itu Ya Men subsidi Setiap Bulan Dari BMI Alhamdulillah Jadi Terima kasih Sekali Sama BMI Yang Sudah Memulai Men subsidi Dari Awal Hingga Sekarang Pertama Disupport Disupport Oleh Mental Kita Dari Ustaz Lukman Ustaz Lukman Sudah Menupport Kita Dari Pertama Bersama Bunda-Bunda Kamin Yang Haji Menjalan Sudah Itu Kita Berjalan Sendiri Karena Menjalan Penuh Dengan Aktivitas Jadi Ini Hal Kecil Juga Tapi Mereka Sudah Support Dan Sampai Support Dananya Dari Ini Sampai Dua Tahun Mulan Depan Karena Mulan Depan Ini Mungkin Boleh Cerita Apa Rencana Kegiatan Pada Milan Itu Bersama Bunda-bunda Lain Yang Mengelola Hikmat Ini Kemudian Mungkin Sedikit Harapan Bunda Seperti Apa Dengan Milan Ini Saya Hanya Mengapresiasi Pada Bunda-bunda Yang Sudah Bertahun Tahun Jamaah Saya Sediakan Dopres Saya Sediakan Ada Makanan Apa-apa Semua Saya Kesukaan Bunda-bunda Seperti Bunda Bunda Itu Kaus Oke Bunda Topinya Seperti Oke Saya Pada Saya Melah Uang Bagaimana Makanya Bulan Ini Saya Tidak Ada Memasukkan Uang Subsidi Subsidi Saya Tahan Dulu Saya Hanya Untuk Memfokuskan Untuk Mengembirakan Bunda-bunda Dalam acara Nanti Untuk Kedepannya Saya Berharap Semoga Saya Tidak Akan Berhenti Untuk Berbuat Baik Insyaallah Akan Support Hikmat Ini Tetapi Semoga Saya Berharap Kedepannya Ada Organisasi Atau Apa Namanya Kajian Atau Bunda Atau Lembaga Yang Akan Menggantikan Saya Men Support Hikmat Ini Ke Daerah Daerah Dengan Terakhir Bunda Kalau Masjid Mau Mendaftarkan Atau Ada Bunda-bunda Lain Atau Siapapun Yang Nonton Podcast Ini Kayaknya Di Masjid Tempat Aku Belum Ada Kegiatan Ini Kepengen Daftarnya Kemana Atau Ada Teman-teman Di Podcast Ini Yang Nonton Aku Pengen Berkontribusi Di Hikmat Itu Kemana Jadi Yang Mau Daftarkan Masjidnya Seperti Apa Prosedurnya Dan Yang Mau Kontribusi Kalau Daftarnya Lihat Dari Wilayahnya Dulu Ada Dimana Ditanyu Hulu Ada Hikmat Mereka Mereka Daftarnya Kesana Tapi Kalau Mereka Di Daerahnya Belum Ada Hikmat Mereka Langsung Bersaya Dan Untuk Mereka Darmawan Yang Berdonasi Nanti Kita Lihat Di Bawah Ini Oke Nanti Dicantumin Nomor Kening Khususus Hikmat Alhamdulillah Banyak Sekali Yang Bisa Kita Ambil Nilai Baik Dari Pembicaraan Hari Ini Bersama Bunda Ida Semoga Kita Semua Bisa Meneladani Dan Terinspirasi Untuk Terus Berbuat Baik Berkolaborasi Ya Bunda Untuk Hal-hal Baik Untuk Diri Kita Dan Masyarakat Terima Kasih Sudah Menonton Podcast Paju Spesial Bersama Bunda Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh